Presiden Jokowi memberikan sinyal akan ada reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia maju pekan ini. Namun Presiden Jokowi tidak mengungkapkan kapan persisnya perombakan Kabinet akan dilakukan karena hal itu masih disiapkan. Jokowi juga masih irit bicara ketika ditanya awak media soal pos menteri mana saja yang akan dirombak. Awak media lantas bertanya soal isu Partai Demokrat akan masuk Kabinet. Jokowi hanya menjawab dengan menganggup. Selamat pagi Pak Jokowi. Apa kabar Pak Jokowi? Biasa pertemuan silaturahmi berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan ketemu dengan apa dengan Partai. Mungkin minggu ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, karena menterinya sibuknya Pak. Baru disiapkan. Pos apa Pak? Terima kasih Pak. Pos menteri apa yang kena disiapkan Pak? Pos menteri pertanian. Terima kasih Pak. 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 Di saat isu perombakan Kabinet Presiden Jokowi mencuat, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengunggah persoalan pertanian di akun media sosialnya. AHI menyebut Partai Demokrat akan terus mendorong terjaminnya ketersediaan pupuk dan hadirnya inovasi sumber daya manusia di bidang pertanian. Komunik Apel langsung dari kebunnya. Saya berharap juga komunik. Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.